siap guys, balik lagi di channel gue di Chris Lukita, channel GASEL guys sekarang gue akan teriak lagi, balik lagi ke member EXO guys ini Lei Zhang ya spellingnya guys, ini judulnya fail fail, ini baru 6 hari gue tadi liat di deskripsi, gue jadi lumayan telat guys ya biasanya gue yang berbau gue EXO tuh selalu sigap guys ya tapi ini gue udah liat karena, sorry guys ya, kebanyakan rekaman guys oke guys, kita langsung riak aja guys, ini Lei ini kalau dari depan gue ngeliat situasi ini kayak di Cina guys ya ini video clipnya kayak world production dari coloringnya dari sisi-sisi ini ya guys, perspektifnya juga udah keren jadi kita riak aja guys, let's go, Lei Zhang dan dia nasionalis banget sih guys ya pake alet tradisional settingan jadul guys ya settingan tahun 40-an kali di Cina guys mungkin lebih lagi kali wow, oke atrit oke oh, tebal serius guys waktu gue denger Lei guys ya waktu dia surprisingly dia keluar di video clipnya apa don't fight the feeling tuh guys gue suka banget itu bener-bener tuh keren banget apalagi pas dia dance tuh dia di tengah-tengah ta-da-ta-ta-ta-ta itu keren banget dan dia dance tuh keren guys ya dan kalau lay guys ya untuk bicara apapun segi aspek apapun guys itu bener-bener detilnya gila guys video clip ini guys lihat guys oke harmoninya bagus oke musiknya juga sabi sih guys aduh dan lay itu terkenal raja gimmick guys tema-tema lagu dia itu menurut gue sangat identitasnya itu kuat banget guys ini kayak ini nih scene apa chop lihat tuh guys ada yang RPG bukan RPG sih ya kayak ada yang plaksin gitu-gitu guys sama yang notasin berjalan itu menurut gue jenius aja guys nah soalnya basically dia emang producer sih guys maksudnya waktu itu sempat ada ngirin dari XOL juga guys dia lagi produce musik-musiknya dia guys ya jadi baru mungkin di finishing dengan operator atau gak soal engineer-nya guys ya oke gue gak tau juga asek dan seek gila aduh harmoninya manis banget oke nice itu sengaja ya clap-nya guys kalian pelan-pelan clap disini sorry guys saya golong-ulang nih guys gak soalnya dia producer jadi kita harus react cara dia produce juga guys oh nice clap di kiri buang jauh hard left di kanannya itu ada cuma bar keberapa guys dimasukin snare guys di sebelah kanan jauh keren oh iya iya itu dia ajret keren produce-nya keren aduh alat musiknya apa gue lupa tuh guys yang kayak gamelan itu tunggu-tung itu kayak gitu gue lupa ada apa pipes lah ya high and hard compress di sidechain juga ke kick nice oh hot 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 sub bass-nya asik guys gila secara tonal balance-nya itu sedap banget dynamic frekuensi juga bagus banget guys setiap menit-menit detik-detiknya guys gila gokil ayy galak paleng ah itulah gitu gue gak tau nih stacking-stacking layer untuk temanya itu berapa ini stacking guys ya sedap sih gokil video clip juga pecah guys keren guys dan ini bener-bener gak di auto-tune sama sekali guys ya untuk harmoni di belakangnya guys ya kirinya makanan rada di depnya ke belakang gitu guys itu bener-bener natural raw banget tapi bener-bener itu dia nge-blend-innya bagus banget ke vocal utama untuk support-nya itu keren banget sih guys ini bagian sini guys nah itu dia manis-manis manis lah ya ini gabungan Cina sama India kayaknya gue gak tau juga guys notasinya itu dia pake paten tebel gemuk guys aja baru sekali nih gue denger ambience guys ini kayak lagu pijat guys ini vokalnya biasanya kan di full river guys ini bener-bener direct ke depan guys coba sama delay delay-nya juga saturate guys ya belakang low cut high cut waduh oh nice ampun produce-nya cakep le cakep oh snare kasih river basah plate oh nice keren keren gue expect kayak gini sih keren gila DP guys pecah gak sih gak maksudnya dikasih harmoni di tempat-tempat tuh yang ngebelin guys bukan jadi kayak ngebelin backing vokal gitu guys yang dengerin clear banget tapi nge-backup secara frekuensi juga guys itu menurut gue keren banget mask off gilae-le kalau produksi itu pecah guys maksud gue keren sih guys dia tuh dari segi produksi detailing per menitnya kayaknya per detiknya diperatkan banget sama dia guys ya gue gak tau nih guys si lay ini ikut turut andil sebagai arranger producer atau gimana mungkin dari temen-temen actual bisa ngasih informasi di bawah guys yang mengenai dia tapi kalau misalkan dia sampe ikut terlibat ini menurut gue gila sih guys maksudnya spek dewa nih guys kalau kalian beli laptop spek dewa ini maksud gue tuh sekarang detailing dari depan itu gak ada yang murahan guys menurut gue terus dari cara sound design penempatan-penempatannya transisi yang menurut gue gak cut row guys ini keren banget menurut gue guys dari jaman gue nge-react solonya Lei Zhang ini yang pecah guys oke sekian dulu dari gue terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like share dengan komedis video jangan lupa beri tahu subrek Chris Andrew guys plop